Hari ini kami kedatangan Sebutkan nama Jurusan sama asalnya Perkenalkan teman-teman Nama saya Fadil Ramadhan SMA-nya SMHT Negeri 3, Cikarang Utara Jurusannya International Business Management International Business Management Jadi Bang Fadil ini adalah Adeknya kak Min Ini uni Uni saya Uni Kita orang awa Urang awa Yo, mantap Jadi ngomong gini jangan kakak-kakak Duh uni-uni aja Uni kali ya Agok ya Pake kakak-kakak ya Boleh, boleh Uni kiki kayak biasa ya Bang Fadil ini Sekarang lagi menjabat Sebagai ketua persatuan pelajar Indonesia Wee Berarti masa jabatan Masih ada setahun lagi dong ya Masih ada setahun lagi sampe Desember Tahun ini Uni tuh penasaran banget deh Gimana adek gue nih Yang kece ini Bisa akhirnya jadi terpilih Karena gue tau Jangankan mau jadi ketua Mau jadi anggota PPI aja Sekarang pake adek cara seleksi Ada seleksi Terus belum tentu kepilih Oh luar biasa loh PPI ya Alhamdulillah berkembang sih Coba gimana sampe kamu berada di posisi ini Ceritain Perjalanan Election kamu sampe akhirnya Kamu kepilih Kan aku tau Katanya itu kan sistemnya kayak Aku tuh selalu kasih penggabaran tuh kayak milih presiden gitu loh kan ya Jadi ada acara voting-votingnya Terus nanti kamu ada acara debatnya Coba ceritain coba gimana Jadi di masa-masa election kemarin Ada tiga rangkaian Tiga rangkaian acara untuk electionnya Untuk election pemilihan ketua PPI Iya untuk pemilihan ketua PPI Yaitu Periode 2019-2020 Oke Yang pertama Yaitu Verifikasi data Verifikasi data Apa aja yang diverifikasi datanya Oh sorry sebelum itu lupa Sebelum itu ada pengumpulan berkas Submit berkas Jadi bagi siapa-siapa yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil Oke Nanti disana Si paslona itu harus mencantumkan berkas-berkas yang telah disepakati oleh si panitia Si panitia oleh RAT RAT itu rapat anggota tahunan Itu Di rapat anggota tahunan itu salah satunya ada rangkaian acara Yaitu pemilihan ketua dan wakil ketua PPI 2019-2020 I see Jadi berkas yang dikumpulkan itu barulah diverifikasi Iya baru diverifikasi Verifikasinya apa aja kriteria-kriteria penilaian Berarti kan itu termasuk kriteria penilaian dong Benar Menyeleksi data itu ada kemarin itu ada dari orang Postgreed Oke Jadi dari orang Postgreed Itu ikut menyeleksi memverifikasi dokumennya paslon-paslon ketua PPI untuk yang regime berikutnya gitu ya Regime berikutnya Terus 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 Dari Postgreed dan juga dari ketua dan wakil yang sedang menjabat pada saat itu Oke terus Mereka menyeleksi sambil kita duduk di depan mereka Terus mereka sambil melihat berkas-berkas yang telah kita submit Kelengkapan datanya Terus apakah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ada dan lain sebagainya Diantaranya termasuk akademis nggak kayak dilihat juga nilainya Iya Untuk nilai kita harus submit rekapan nilai terakhir Jadi CGPA terakhir kita I see Jadi memang ketua ini selain punya bakat kepemimpinan Juga harus punya akademis yang juga bagus ya kan Insya Allah Intellect Nah Ngomong-ngomong apa namanya yang paslon tadi terus abis itu masuk ke proses yang debat-debat itu ya Proses yang debat-debat ya Oke Oh pas di verifikasi itu nanti ada penentuan ini nomor urut Penentuan nomor urut paslon Terus baru nanti ada acara debat terbuka Dan disitulah kamu menjabarkan visi misi program-program yang akan kamu jalanin Ya betul Dan meyakinkan para rakyat Indonesia Mahasiswa Indonesia yang ada disana untuk voting kamu Ya bener Program kamu apa nih? Sampai akhirnya menang pasti programnya kece banget Sebenernya pada saat kita mencalonkan Biasanya kita harus mencantumkan apa program mengunggulan kita Boleh yang ada di program kerja sebelumnya Atau yang program kerja yang belum ada sebelumnya Mungkin menginovasikan sesuatu Kalau dari saya dan wakil saya Kemarin mencantumkan ada dua program mengunggulan Yang pertama itu menyambut 20 tahun PPYM Wow Jadi tahun 2020? Itu adalah hari jadinya PPYM yang ke 20 tahun Sudah 20 tahun Wow udah lama juga ya Jadi bakal ada kayak acara celebration khusus untuk Ngerayain 20 tahunnya PPYM Iya Apa lagi programnya? Sama yang satu lagi itu sebenernya ini sebuah karya sastra Jadi kita namain pesan dari Sinto Nice Kayak apa acaranya? Sebenernya bukan acara Un Jadi nanti ini lebih kayak Siapa nih mahasiswa-mahasiswa aktif Atau mungkin alumni-alumni Yang dari UM Alumni-alumni Indonesia ya Yang ingin mencantumkan karya tulisnya Karya tulisnya tentang seputar masa kuliah dia Entah itu relationship Entah itu suka duka Entah itu tentang akademik Entah itu tentang organisasi atau lain sebagainya Itu boleh dicantumkan Dicanangkan ke nanti panitia yang tulisan surat kitab itu Acara itu Iya Nanti baru di apa sih Kayak ditampilin Atau di exhibitionin Dipamerin Nanti tulisan-tulisan nya kan Kita kan mintanya cerita pendek kan I see Katanya kalo bikin satu buku gitu kan Seleksinya bakal susah banget gitu Iya Jadi kita bikin cerpen-cerpen dari teman-teman Nanti kalian submit Lalu nanti kita ada proses seleksi juga Kita urutkan flow sesuai buku yang mau kita buat sih Pesan dari Sintok ini Misalkan yang pertama-tama relationship Lalu nanti ke suka duka gitu Nanti ada semua Iya Terus nanti juga baru setelah itu dibukukan Oke Jadi dari buku itulah bisa akhirnya dinikmatin sama banyak orang ya Iya Karya tulisnya ya Seru sih itu Jadi kalo misalnya alumni mau ngumpulin karya tulisnya Sambil mengenang-ngenang gitu kan Kehidupan kuliah Dulu di YUM Nah ini tau nih Selain dari pada program-program tadi kan Emang sudah ada program tahunan yang Iya Itu keren banget sih Kalian buat yang namanya PRI ya Pesta Rakyat Indonesia Tahun lalu kalian ngedatengin bintang tamu yang siapa? Virgon Virgon Terus tahun sebelumnya ada artis Malaysia Dan itu Coba ceritain deh PRI itu Kayak gimana sih acaranya Dan Uni sih seneng banget sama acara PRI itu Pengen banget datang nanti Coba ceritain PRI Jadi PRI ini kan Namanya Pesta Rakyat Indonesia Oke Jadi yang dimana suatu ajang cultural exhibition Oke Dari mahasiswa-mahasiswa Indonesia di YUM Yang menampilkan budaya-budaya Yang akan ditampilkan ke mahasiswa lokal sana Maupun International Student Penontonnya jadi audiensnya gak cuma orang Indonesia ya? Iya gak cuma orang Indonesia Kita mengundang juga semua mahasiswa yang ada di sana Iya Jual tiket berarti kan? Jual tiket Ini semacam pensi lah ya? Semacam pensi Semacam pensi Oke 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 Tapi kita lebih memfokuskan Jadi ada satu tema Nanti kita Biasanya kita buat kayak semacam flow gitu Jadi rangkaian acara Rangkaian acara Rangkaian acaranya Mengacu pada satu target tema Satu tema itu Iya Dan semua UKM 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 itu unit kegiatan mahasiswa Which is semacam kegiatan yang hobi Passion gitu ya Kayak lari Nari Choir, nyanyi itu akan perform disitu Akan perform disitu Kita kasih tempat Nice Jadi dari kita untuk kita Dan kita juga sama aja Kita ini menyebarkan budaya kita ya Memperkenalkan Memperkenalkan Memfamiliarisasikan Budaya Indonesia Bintang tamu tahun ini Atau mungkin tema Tahun ini udah kebayang belum? Kalau bintang tamu Untuk tahun ini Masih kita Godok lagi Masih kita Asyik Surprise Insya Allah spektakuler lah Serius Iya Udah dari tanggal mungkin Biasanya PRI kapan sih? Kalau PRI itu selalunya di bulan November Selalunya di bulan November Nanti kamu yang diundang ya Insya Allah Pengen dateng deh Umi Boleh boleh Pengen jadi penonton Kalau family day Atau acara orientasi Kan juga itu salah satu kegiatan yang Di Apa namanya Dicanangkan Atau di organize Sama PPI kan Ceritain dong Kalau orientasi disana tuh gimana Karena Memang banyak pertanyaan Baik dari orang tua Atau dari anak-anak tuh Kak nanti disana auspek ya Kayak gimana sih kak Aku bakal kayak senioritas gitu gak Nah itu Coba ceritain Kayak gimana sih disana tuh Senioritas sama adek kelas Sama adek kelas Terus di family day Atau di minggu orientasi PPI itu Akan kegiatannya tuh apa aja Oke Berarti Jadi kalau di UUM itu Dia ada Satu event namanya Orientation Week Atau kalau bahasa Melayunya Minggu suai kenal Oke Jadi disitu Nanti Yang ngegarap langsung dari Apa namanya Pihak kampus Yang ngebentuk panitia Dari mahasiswa-mahasiswa UUM juga Tapi campur Ada lokalnya Ada internasionalnya Ada orang Indonesia juga termasuk Dan nanti Dia disana Rangkaian eventnya seputar pengenalan kampus Oke Dan juga membantu Registrasi-registrasi kampus Jadi Apa namanya Mendampingi lah ya Mendampingi Kalau itu kan tadi yang orientasi WIC pun Oke Jadi ini beda lagi nih Kalau untuk mahasiswa Indonesia Oke Dari PPI buatin satu rangkaian khusus Namanya Untuk orientasi juga Namanya Family Day Family Day Family Day itu terdiri dari Terdiri dari tiga rangkaian Oke Yang pertama itu Studium General Studium General Studium General itu Semacam Kita kumpul di satu aula Nanti disitu bakal ada Beberapa Narasumber dari senior-senior Oke Tentang Dari background dia masing-masing Berdasarkan jurusan gak? Berdasarkan Kalau jurusan nanti setelah itu ada lagi Oke Terus-terus Itu mungkin dari background dia Misalkan dia masuk organisasi Eee Internasional Oke Atau mungkin masuk Pernah exchange Pertukaran pelajar Oke Jadi disitu Senior akan memperkenalkan diri Iya Memperkenalkan diri Dan dia akan menyampaikan beberapa materi seperti itu Masih Maksudnya sih sebenarnya untuk menggambarkan bahwa Apa-apa aja sih kegiatan yang bisa kalian lakukan gitu ya Selama menjadi mahasiswa disana Selama menjadi mahasiswa disana Selama menjadi mahasiswa disana Oke Terus yang itu rangkaian pertama Rangkaian kedua Di Studium Journal itu juga ada nanti Eee Yang tadi Uni bilang itu Perjurusan Oke Jadi nanti perjurusan gitu Juga ada si senior-seniornya yang bakal Eee Sharing session lah Oke Lebih mengerucut lagi ke tiap-tiap jurusan Bakal ada sharing session dari senior-senior dari Indonesia Yang bakal ngejabarin Gimana sih cara kita Eee Apa namanya Add mata kuliah Oh Yang teknis-teknis lah ya Teknis-teknis Itu lebih teknis Itu berarti Itu yang di acara perjurusan-perjurusan itu Iya Sampai Eee Sedetail Gimana caranya kita memilih mata kuliah yang tepat gitu Per semesternya Per semesternya Berarti acaranya semacam focus group discussion Iya Jurusan Eee Ada berapa orang dikumpulin Iya Duduk bareng-bareng sama senior yang jurusan yang sama Iya Terus disitulah tanya jawab Mulai Mata kuliah Terus tips-tips mungkin yang lain Iya Oke Itu yang kedua Yang ketiga Berarti acara penutup nih acara termini Masih yang pertama itu Studio Journal masih pertama Itu masih bagian dari Studio General Oke Terus Yang kedua Itu tentang Itu acaranya outbound Outbound Jadi lebih kita Biar lebih bonding Biar lebih nyatu lagi Antara si senior ini Dengan anak-anak baru Baru Disitu gak bakal ada perpeloncoan Atau semacamnya senioritas yang Mungkin bayang-bayangan temen seperti apa Tapi disitu gak bakal ada Itu bakal lebih welcome lagi Bakal lebih guyup lagi Kita ngerangkul adek-adek Untuk bisa lebih kenal satu sama lain Juga lebih kenal sama seniornya Kayaknya Uni pernah lihat deh Acara yang family day yang outbound itu Di video Di snapgram Anak-anak yang dibawa tuh Iya Jadi mereka kayak Kayak ice breaking Games-games outbound gitu gak sih Iya benar-benar Lebih ke games-games Terus mereka dibagi dalam kelompok-kelompok Jadi beneran sebenernya untuk Nyairin lagi Kebersamaan mereka sebagai anak-anak baru Di tempat rantau gitu ya Dan juga kita memperkenalkan juga nih Ini loh seniornya Itu juga kita usahain buat ajak main Atau mungkin jadi yang Megang perlombaannya Panitianya lah ya Jadi panitianya yang seksi sibuk Disitu mereka barulah terjalin tuh yang namanya pertemanan Saling kenal Ketawa-ketawa Ya kan Uni lihat tuh video yang itu Itu baru berarti rangkaian acara kedua tuh ya Itu rangkaian acara kedua tuh ya Rangkaian kedua juga udah sampai seru banget Coba acara yang ketiga Berarti acara finally ya Acara yang penutup ya Penutupnya kita namain galadinar Galadinar Nah disitu apa biasanya kegiatannya? Ini lebih ke acara formal Jadi nanti anak-anak baru Yang baru masuk Kita bakal provide-in satu hall Buat kalian semua makan malam disana Makan malam di round table gitu Makan malam ketemu dengan temen-temen baru Bisa diskusi-diskusi Juga nanti ada senior-senior juga Plus nanti untuk di acaranya itu Bakal ada beberapa-beberapa tampilan Entah itu UKM Tari Oke UKM kesenian Eh ya Tari maksudnya UKM kesenian Maksudnya ada juga UKM musik Oke Dan juga kita ada UKM baru UKM sastra Oke disitu mereka tuh Menunjukkan bakat-bakat Atau kegiatan mereka pas di UKM itu Di acara galadinar yang Acara penutup orientasi PPI gitu Acara penutup orientasi PPI gitu Iya family day Family day sekalian mungkin jadi anak-anak bisa kebayang Kalo one day aku mau jadi bagian Aku mau ambil UKM apa Kalo mungkin anaknya suka nyanyi Anaknya suka nari Udah bisa tau Oh senior aku yang UKM nari yang ini Nanti apa? Tanya alas sama kakak yang ini gitu ya kan Bakal lebih mudah untuk menyalurkan bakat juga Bener UKM sekarang ada berapa banyak? Terakhir total itu Kalo gak salah ya kurang lebih sekitar sepuluhan Sepuluh KM Kau di lapang gak? Mungkin sebagian besar mungkin yang bisa diingat Sebagian besar ya Nah UKM nya apa aja Jadi bisa anak-anak yang mungkin sekarang masih kelas 10 Kelas 11 yang baru mau kepikiran Pak Iku YUM Udah mulai Ihh hobi aku ada UKM ini di YUM Aku mau ke YUM aja Jadi gitu Kalo dari kesenian Kesenian itu ada UKM Tari Ada UKM Musik Sama UKM Teater Teater Terus Terus Ada juga UKM Apa UKM Northlands namanya Yang fotografi itu ya Fotografi itu Oke Ulahraga mungkin Kalo olahraga itu ada futsal Futsal sama bola gabung Oke Terus ada basket Ada badminton juga Oke Sama ada tenis 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 Di yang lain apalagi selain musik dan olahraga Selain musik Ada tadi UKM Sastra yang baru Oh iya yang Sastra ya UKM Sastra yang baru itu Jadi lumayan banyak ya Lumayan banyak Kurang lebih 9 sampai 10 9 sampai 10 UKM Dan itu memang UKM adalah Wadah untuk Hanya khusus orang Indonesia aja Yang mau Menyalurkan Menyalurkan Bakat dia di luar non-akademis Jadi kehidupannya gak membosankan dong ya Gak membosankan Kita aktif lah maksudnya Di luar aktivitas kampus akademik Yang mungkin lumayan hectic gitu kan Kita ada refreshingnya juga Kumpul-kumpul Menyalurkan bakat juga Dan semuanya di fasilitasi Semuanya di fasilitasi Jadi ada wadahnya Which is itu sih yang jadi bayangan Apa anak-anak nih kadang-kadang gak kebayang Kak kan Udahlah UUM tempatnya istimewa ya Unik gitu ya Kota pelajar sendiri Kadang-kadang mereka belum kebayang Hari-hari aku selain belajar tuh ngapain sih kak Nah ya mungkin wadahnya ya di si UKM itu ya Bisa aktif disitu Atau juga PPI Atau ada juga Viko Ada yang PPI Malaysia Jadi sebenernya banyak wadah-wadah yang Emang kegiatan positif Kalian untuk ngisi waktu supaya Karena nantinya dengan aktif di organisasi Kayak gitu-gitu itu kan yang akan Kepakai di dunia pekerjaan ya Jadi modal juga ya Jadi modal kemampuan kamu untuk Berorganisasi, bekerja secara tim Terus soft skill Apakah kamu independen bisa diandalkan Bisa dipercaya Disuruh megang budget Ya kan Gimana how you manage a budget Untuk satu event Kayak gitu-gitu deh ya Itu kepake banget sih Itu akan jadi nilai plus di CV kalian Ketika mau cari kerja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih